Kalau misalnya kalian ada masalah melasma, hiperpigmentasi, bekas jerawat, yang lama gitu hilangnya, susah. Padahal udah rajin pake sunscreen tiap hari, terus udah pake skincare buat brightening juga. Nah, barangkali kalian bisa coba ini, Tinted Sunscreen. Hai semua, balik lagi bareng aku, Jessica Alicia. Aku suka bahas skincare, beauty, review produk juga. Nah, kalau kalian suka itu, jangan lupa untuk subscribe. Nah, pastinya kalian udah pada tau kan sunscreen tuh apa, tapi udah tau belum kalau ada yang namanya Tinted Sunscreen? Tinted Sunscreen ini tuh sunscreen, tapi dikasih pigment warna. Jadi warnanya tuh bukan transparan atau kayak putih doang, yang kalau di-apply di kulit kita tuh nyatu gitu ya, kayak moisturizer itu bukan. Tapi ya dia ada pigment warnanya ya, kayak foundation, kayak skin tint, tapi ini sunscreen. Ternyata warna di Tinted Sunscreen itu bukan cuma untuk ngasih coverage atau kayak meratakan warna kulit doang, tapi ada fungsi lainnya untuk mencegah atau memudarkan hiperpigmentasi. Apa iya? Kok bisa? Kita bahas dulu dari penyebab hiperpigmentasi itu sendiri ya. Penyebab utama dari hiperpigmentasi yang gak hilang-hilang atau malah menggelap, itu sina matahari ya kan? Nah, sina matahari itu juga ada banyak gelombangnya. Jadi yang kita tau ada UVA, terus ada UVB, terus ada satu lagi yang namanya visible atau blue light. Semua gelombang ini tuh punya kontribusi ya untuk hiperpigmentasi di kulit kita. Tapi bisa dibilang blue light atau visible light ini kayak bosnya gitu. BTW blue dan visible light itu sama ya artinya. Visible light kayak namanya, intinya itu gelombang yang bisa kita lihat di sekeliling kita ya, kayak sina matahari, terang, nah itu tuh visible light. Kalau misalnya UVA atau UVB, itu gelombang sina matahari yang kita tuh gak bisa lihat dengan mata telanjang gitu. Visible light itu dia bisa penetrasi atau masuk ke dalam kulit kita itu lebih dalam daripada UVA dan UVB. Itu yang bisa menyebabkan oxidative stress atau hiperpigmentasi, terutama ya biasanya tuh lebih cepet kelihatan di tone kulit yang lebih gelap. Nah, untuk menangkal si visible light ini atau sina matahari yang kita bisa lihat ini, itu tentunya harus dengan media yang kelihatan juga. Contohnya yang obvious itu berteduh di dalam rumah, pake topi, pake jaket, kacamata hitam, atau kalau ngomongin sunscreen nih, ya harus pake sunscreen yang kelihatan atau juga visible. Kalau sunscreen yang hilang di kulit kita kayak no white cast atau chemical sunscreen, itu kan kita gak bisa lihat ya. Jadi sunscreen yang gak kelihatan di kulit kita atau kayak nyatu aja ke kulit kita itu biasanya kurang bisa menangkal visible light. Yang bisa menangkal visible light itu yang pertama, physical atau mineral sunscreen yang mengandung titanium dioxide dan juga zinc oxide sebagai UV filternya. Yang kedua, produk berpigment yang mengandung iron oxide sebagai pigment warnanya. Contohnya tuh ada di produk makeup dan juga tinted sunscreen. Nah, notice kan semua produk ini tuh bisa kita lihat di kulit kita, di atas kulit kita gitu. Tapi kan banyak banget orang yang gak terlalu suka pake physical sunscreen ya, entah dia white cast atau teksturnya gak enak, kayak padet gitu, terus jadi abu-abu kulitnya. Terus pake makeup ya sebenernya juga bisa, cuman kan jadi banyak step gitu. Kayak pake skincare, habis itu sunscreen, terus makeup belum lagi kalau bedakan, terus sekalian aja makeup satu muka gitu kan. Kayak apakah gak ada yang lebih ringkas buat daily gitu. Nah, ini dia tinted sunscreen. Soalnya tinted sunscreen tuh kan ada SPF-nya, sekaligus ada pigment-nya, untuk menangkal blue atau visible light dan juga jadi makeup, jadi nge-cover imperfections di muka kita. Otomatis lebih ringkas ya, jadinya kayak two in one gitu. Aku ada cantumin beberapa artikel di description box ya, kalau misalnya kalian mau pelajari lebih lanjut tentang tinted sunscreen dan juga visible light ini. Terus, apakah sunscreen biasa itu jelek? Nah, enggak ya. Tapi tinted sunscreen itu emang punya tambahan fungsi karena dia ada tambahan pigment. Jadi kalau kalian merasa kalian butuh tambahan fungsi dari si tinted sunscreen ini, nah bisa banget dipake. Tapi bukan berarti kalau kalian punya sunscreen biasa, itu jelek? Enggak ya. Sekarang aku mau bahas contoh produk tinted sunscreen yang aku lagi suka banget. BTW jujur susah banget buatku untuk nemu tinted sunscreen yang kayak bener-bener mantep gitu. Biasanya nih, masalah pertama, shade-nya gak ada. Sering banget nih ada tinted sunscreen yang shade-nya tuh cuma satu atau kayak maksimal tiga. Dan pastinya susah banget untuk itu masuk ke kulit semua orang ya kan. Atau biasanya finish-nya tuh terlalu dempul, dia berasa kayak foundation banget, padat banget. Jadi gak bisa dipake dua jari. Kalau misalnya dipake dua jari kayak sunscreen biasa, itu bakal kayak keki, kayak topeng gitu. Atau ada brand luar negeri yang bagus mungkin, tapi harganya tuh kayak mahal banget. Tapi akhirnya ada brand lokal yang baru launching tinted sunscreen. Ini dari Santing Copy-Paste Tinted Sunscreen SPF40 PA 4 Pluses. Aku udah cobain ini dari tiga bulan yang lalu, kalau gak salah. Dari dikirimin sampel kecilnya kayak gini. Seneng banget, akhirnya launching juga di bulan Desember. Padahal udah aku coba dari September kayaknya. BTW tinted sunscreen ini pun menurutku masih belum dapet skor 10 out of 10 ya dari aku. Tetep ada minusnya di kulitku, tapi cukup dekat lah. Langsung aja aku mau review dan jelasin tinta sunscreen ini buat kalian. Packagingnya tuh botol kayak gini ya, ngingetin sama kayak skin tint atau foundation. Gak kayak sunscreen pada umumnya. Dan ini botolnya tuh gak keras, jadi bisa dipencet, which is good untuk ngeluarin produknya. Terus isinya ini 50 mili ya, menurutku sih lumayan banyak. Untuk daily use, seharusnya sih bisa bertahan beberapa bulan. Kalau pakenya dua jari ya. Disini aku punya yang shade-nya bijou, aku pake yang shade-nya bijou nih sekarang di muka aku. Menurutku sih cukup masuk ya, tapi kayaknya kalau misalnya aku pake yang pearly juga masih masuk. Soalnya yang bijou ini di aku kayak ngepas banget, atau bahkan sedikit lebih gelap dari leherku. Jadi kayaknya kalau shade lebih terang masih bisa, tapi ini juga masih bisa. Itu dia plus yang pertama ya. Jadi kayak cushionnya, skin tinted itu ada banyak banget pilihan shade yang bisa kalian pilih. Kalau misalnya kalian udah punya cushionnya something, mungkin kalian pake yang shade-nya Nina ya, bisa pilih tinted sunscreen yang shade-nya Nina juga. Waktu tuh di IG ku sempet ada yang tanya, kayak, ke apa sih bedanya tinted sunscreen sama skin tint? Menurutku sih sama aja ya, mungkin kayak beda penamaan atau beda marketing aja dari brandnya. Tergantung dari brandnya aja mau namain produknya apa gitu. Cuman biasanya skin tint itu kan lebih mengajuk ke foundation yang ringan. Foundation yang super light gitu ya, light coverage, terus enak dipake untuk daily. Nah kalau tinted sunscreen, menurutku sih teksturnya cenderung mirip ke skin tint, tapi ada SPF-nya. Dan dipake dua jari gitu, jadi dia sunscreen sekaligus coverage. Kira-kira kayak gitu lah ya, tapi ya terserah kalian mau nyebutnya gimana. Oh iya, angka SPF di copy piece tinted sunscreen ini pastinya udah teruji secara in vivo ya. Ini aku ada dokumennya di sini. Teksturnya si tinted sunscreen ini menurutku tuh termasuk ringan, jadi termasuk agak cair kayak sunscreen pada umumnya. Jadi gampang buat pake dua jari yang itu harus ya, kalau misalnya kalian mau dapetin angka sesuai di kemasannya yaitu 40. Kalau misalnya pakenya dikit-dikit atau tipis-tipis, pastinya sih kalian gak bisa dapetin nominal SPF yang ada di sini. Aku biasanya sih blend pake jari ya, soalnya dari tekstur tuh masih termasuk ringan dan gampang di blend pake jari. Dan juga kalau pake jari itu kan gak nyerep produk, jadi aku tetap dapet dua jari di muka aku gitu. Kalau misalnya pake sponge, bisa aja sih dan bakal lebih cepet, cuman kan dia kan nyerep produk. Aku nyarannya sih kalau misalnya kalian pake sponge, itu bisa pake produk yang lebih banyak ya, supaya dapet di mukanya tuh pas gitu. Finishnya kira-kira kayak gini ya, healthy glow menurutku sih termasuk cukup dewy dan coverage-nya tuh medium ya. Ini kayak bukan light coverage yang ringan banget, termasuk medium karena jerawat, kayak pori-pori, kemerahan, itu ketotop semua. Bisa disesuaiin sama selera sih, kalau misalnya kalian pengen coveragenya tuh lebih ringan, jadi pake aja sebagai skin thin. Bisa pake kayak sunscreen biasa dulu sebelumnya, terus di top off pake ini, pake sponge supaya dia lebih natural. Tapi kalau kalian mau pake ini sendirian, tanpa sunscreen lagi di bawahnya, baru itu harus pake dua jari ya. Tapi di kulitku yang kombinasi oily, menurutku dari finish ini sedikit terlalu mengkilap, soalnya dia agak kurang nahan minyak gitu, dan biasanya aku tambahin loose powder di atasnya, supaya dia lebih matte dan lebih tahan lama. Tapi dari coverage, karena udah medium, jadi aku nggak pake concealer lagi, nggak pake apapun lagi, kayak yaudah gini aja gitu untuk daily makeup. Menurutku udah bagus banget sih, cuman ya itu tadi kekurangan dari sunscreen thin ini tuh kurang matte di aku. Tapi menurutku karena itu, tinted sunscreen ini bisa dipake sama mau skin type sih, atau all skin type. Jadi kalau yang kulitnya kering, harusnya sih nggak bikin kayak flaky atau ngelupas, atau kayak cakey, ngumpal. Tapi kalau yang kulitnya oily, ya bisa diakali pake loose powder supaya dia lebih matte. Ini makeupku sekarang full base-nya tuh cuman pake tinted sunscreen something ya. Nih kira-kira kayak gini, ini udah sekitar 3 jam ya tanpa retouch, tanpa kertas minyak juga, dan masih bagus banget menurutku ya. Dari ketahanan tuh oke banget untuk ukuran tinted sunscreen, apalagi ini kan kubedakin ya tadi, jadi makin lama tahannya. Asalkan dibersihkan dengan baik ya, aku selalu double cleansing kalo pake tinted sunscreen ini, pake cleansing balm, cleansing oil. Ini nggak pernah bikin aku kayak komedoan, atau jerawatan, atau breakout setelahnya. Jadi ya aman-aman aja. Oke, kira-kira kayak gitu reviewku untuk tinted sunscreen barunya something. Mungkin ini belum bisa 10 out of 10 ya, tapi aku bisa banget nih kasih 9 per 10. Gimana? Kalian ada yang penasaran juga nggak sama tinted sunscreennya something ini? Kalo ada yang mau tanya atau mau diskusi, bisa banget komen di bawah. Sekitu dulu dari aku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton